Injian formasi pada ACISN ini sudah dilakukan, kemudian usulan injian formasi ASN sudah diverfahal oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB dan BKN, kemudian nanti akan dilakukan setelah ditetapkan oleh Pak Menteri, baru kemudian akan diumumkan pengadaan calon aparatusipi negara ini, sekarang ini baru akan kita mulai untuk calon pegawai negara sipil, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Nanti setelah kita umumkan, baru peserta bisa membuat akun dan registrasi pada sistem seleksi calon aparatusipi negara, dan karena data kita sudah terintegrasi dengan Duk Capil, maka nanti juga begitu yang bersangkutan melakukan registrasi menggunakan nomor induk pendudukan dan nomor kakaknya, maka nanti sistem akan langsung memvalidasi ke dalam database kependudukan di Duk Capil. Pada saat nanti melakukan pendaftaran, maka sistem e-Materai juga terintegrasi dengan sistem e-Materai yang ada di teman-teman peruri. Nah, nanti akan ada masa sanggah dan jawab sanggah, kalau sudah dilakukan seleksi administrasi, dan peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti ujian SKD dan SKT dengan KET BKN, dilanjutkan dengan SKB bagi mereka yang lolos seleksi kepotensi dasar. Kemudian proses pengelolaan hasil akhir, itu juga akan dilakukan melalui sistem, sistem seleksi calon aparatur sipil negara berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri PAN-RB. Dan setelah dilakukan pengelolaan, tentu akan diumumkan siapa saja yang kemudian berhak untuk lolos menjadi calon aparatur sipil negara atau menjadi calon pegawai negeri sipil, dan langsung melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan penetapan nomor induk pegawai melalui sistem informasi aparatur sipil negara. Ini adalah skenario, kalau misalnya nanti sudah ditetapkan jabatan yang akan diisi oleh Bapak Menteri, maka tentu nanti Bapak Ibu perlu mendetailkan dari jabatan tadi, terutama terkait dengan apa-apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Nah, misalnya formasi untuk disabilitas, berapa banyak jabatan untuk disabilitas, atau misalnya ketentuannya adalah 2% misalnya, itu akan diisi dari jabatan disabilitas misalnya. Maka tentu Bapak Ibu perlu menetapkan jabatan-jabatan mana yang bisa diisi oleh teman-teman yang defable. Kemudian yang kedua, yang juga perlu Bapak Ibu definisikan, untuk yang misalnya putra terbaik, lulusan terbaik misalnya, atau misalnya putra-putri khusus Kalimantan, misalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Kemudian putra-putri untuk Papua, diaspora, dan segala macam. Karena penentuan ini pada akhirnya nanti akan menentukan nilai ambang batas yang akan diperoleh oleh setiap peserta pada saat penentuan kelulusan yang bersangkutan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu selesai mendetailkan dari jenis kebutuhan formasi tadi, formasi khusus tadi, maka kalau ini sesuai dengan agenda kita, maka nanti insya Allah di minggu kedua atau minggu ketiga awal bulan Agustus akan kita umumkan pendaftaran. Tetapi tentu saja kalau Bapak Ibu sudah bisa membagi dan menyelesaikan menyelesaikan terkait dengan formasi-formasi tadi, membaginya. Kemudian, kalau ini sudah kita umumkan, insya Allah nanti sampai dengan minggu kedua bulan September, itu akan dilakukan di seleksi administrasi, dan minggu kedua bulan Oktober sudah bisa diikuti pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil. Dan sementara ini kami memandang mungkin sekitar minggu kedua bulan November, kita sudah bisa mengumumkan siapa saja yang lulus SKD dan bisa mengikuti ke tahap selanjutnya yaitu SKB. Nah, nanti setelah itu di minggu ketiga November, diharapkan sudah bisa dilakukan SKB, baik itu melalui CAT ataupun melalui non-CAT. Dan diharapkan nanti di minggu kedua bulan Januari sudah bisa diketahui siapa-siapa saja yang lulus calon pegawai negeri sipil dan bisa dilakukan pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil. Bapak-Ibu yang kami hormati, next, kami tentu saja kita sesuai dengan ketentuan keputusan Kepala BKN nomor 234.1 2024 tentang petunjuk teknis pemanfaatan sertifikasi sertifikat seleksi kompetensi dasar atau CAT BKN. Kalau ada peserta yang tahun lalu sudah mengikuti seleksi kompetensi dasar, maka yang bersangkutan bisa menggunakan hasil sertifikat SKD mereka untuk digunakan pada tahun seleksi sekarang ini. Jadi, di dalam ketentuan tersebut, peserta hanya dapat mengikuti SKD sebanyak satu kali dalam satu tahun anggaran. Jadi, kalau mereka kemudian juga bisa yang sudah lulus SKD, sudah di atas nilai ambang batas dan tidak mau mengikuti seleksi atau SKD pada tahun ini, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sertifikat SKD tahun lalu, tetapi hanya boleh digunakan untuk satu periode pengadaan CASN berikutnya. Jadi, artinya, kalau mereka ikut seleksi SKD tahun 2023, maka sertifikatnya bisa digunakan untuk SKD tahun 2024. Tetapi, tentu saja nanti nilai yang akan diambil adalah nilai terbaik. Jadi, kalau tahun ini ternyata nilai yang diajukan. Jadi, kalau nilai SKDnya menggunakan nilai SKD tahun sebelumnya, maka yang bersangkutan mengikuti SKD lagi, maka nilai SKD yang di sertifikatnya gugur. Yang bersangkutan akan ikut, berarti menggunakan nilai SKD. Jadi, tidak ada memilih nilai SKD terbaik. Jadi, yang dipakai adalah pilihannya yang bersangkutan ikut SKD atau yang bersangkutan tidak ikut SKD tetapi menggunakan sertifikatnya. Jadi, ini pilihan yang kita berikan kepada peserta. Nah, bagaimana cara mendownload sertifikatnya? Itu bisa melalui url.https.sertifikat.bkn.go.id Nanti silakan masing-masing peserta bisa mendownload sertifikatnya dan digunakan pada saat melakukan pendaftaran kalau yang bersangkutan tidak ingin ikut SKD tetapi hanya ingin menggunakan sertifikat kelulusan pada tahun berikutnya. Kemudian, dalam hal serta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya maka hasil SKD pada sertifikat sebelumnya itu dinyatakan tidak berlaku. Seperti tadi kami sampaikan dia sudah mengunggah apa yang bersangkutan mengunggah sertifikatnya melalui SSCASN tapi yang bersangkutan ternyata tiba-tiba memutuskan ikut seleksi SKD ternyata setelah melakukan pendaftaran yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri maka yang digunakan adalah pada saat yang bersangkutan mengatakan akan mendaftar mengikuti SKD maka di situ yang bersangkutan harus mengikuti SKD jadi pilihan ada di para peserta dan pemerintah memberikan opsi kepada mereka mereka mau menggunakan yang jalur mana apakah menggunakan jalur sertifikat atau ingin tetap menggunakan jalur SKD Next Nah tahun ini kita kembali mengembangkan melakukan pengembangan CAT operating systemnya ini adalah tujuannya untuk memudahkan para teman-teman untuk melakukan instalasi jadi kami sampaikan sekali lagi bahwa CAT ini hanya bisa jalan di dalam operating system yang kami siapkan tidak bisa lagi kemudian menggunakan operating system yang apakah Windows atau Linux dipastikan OS-OSnya tidak bisa CATnya tidak akan bisa jalan di OS yang tidak sesuai atau yang tidak kompatibel maka mohon nanti terutama bagi teman-teman yang akan menyelenggarakan melalui titik lokasi mandiri maka mohon nanti diinformasikan untuk bisa dilakukan instalasi CAT OSnya tujuan kami untuk melakukan menyediakan CAT OS ini adalah tentu saja untuk dalam konteks untuk keamanan siapa saja yang kemudian boleh bisa masuk di situ dan siapa saja yang kemudian tidak berhak untuk bisa menggunakan apa sistem ini intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan private terhadap sistem CAT OS ini apa sistem CAT ini sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak yang ingin mencoba untuk merusak sistem CAT itu bisa diprotek sejak awal melalui operating system yang disiapkan yang berikutnya yang juga kami harapkan adalah melalui CAT OS ini kita berharap bahwa semua akan bisa dilaksanakan secara clean secara bersih bertanggung jawab dan transparan tidak ada celah atau jalur orang kemudian bisa melakukan mengakali sistem seperti pada tahun sebelumnya mereka menggunakan software software mirror yang bisa kemudian diakali sistem CAT nya kemudian beberapa kami juga mengatur siapa saja yang kemudian bisa memiliki role access kepada sistem nah selain CAT OS kami juga kemudian menyiapkan SG browser jadi sistem CAT nya hanya bisa running di dalam browser yang apa yang disiapkan di dalam SG browser ini ada beberapa internet yang kemudian kami block yang kemudian tidak memungkinkan yang bersangkutan kemudian bisa mencari bantuan dari apa dari pihak-pihak lain ataupun melalui mbak google misalnya kita juga kemudian mencoba untuk mengintroduce apa fingerprint di mana CAT OS nanti akan memiliki ID yang unik sehingga dipastikan nanti pada saat pelaksanaannya betul-betul bisa dilakukan secara fair bagi semua termasuk IT security assessment nya itu juga akan menjadi pertimbangan utama bagi kami di dalam penyelenggaraan seleksi sebagaimana tadi disampaikan oleh ibu assessment bahwa seleksi ini betul-betul adil transparan bagi semua orang yang mengikutinya sehingga tidak ada orang yang merasa dianatirikan atau tidak ada orang yang kemudian merasa diistimewakan dalam proses seleksi semua orang kemudian berhak untuk menjadi calon aparatur sipil negara melalui tentu saja apa mekanisme perlaksanaan seleksi yang transparan yang bisa dipertanggungjawabkan next selain apa menyiapkan dari sisi CAT nya nanti kami juga kemudian menyiapkan dari sisi infrastruktur dan keamanan pertama terkait dengan bagaimana kita melakukan security monitoring terhadap seluruh infrastruktur yang kita gunakan melakukan ITSA IT security assessment termasuk system encryption dan security hardening itu dilakukan kerjasama dengan teman-teman di badan cyber dan di negara bahkan kalau nanti tiba-tiba karena sesuatu hal yang tidak kita kendaki kemudian terjadi keamanan yang terjadi di lapangan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan kita tentu tidak bisa memprediksi apa yang akan kita hadapi ke depan maka kami sudah bersama-sama dengan teman-teman di badan cyber dan sandi negara akan mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengamanan terhadap semua potensi insiden keamanan dari pemanfaatan teknologi informasi ini beberapa hal yang juga kemudian kami siapkan terutama terkait dengan kebutuhan bandwidth memastikan bahwa semua akses betul-betul bisa diberikan dengan baik kami kerjasama dengan teman-teman di badan akselerasi komunikasi teknologi informasi kominfo bakti kominfo untuk memastikan semua masyarakat kemudian betul-betul bisa terfasilitasi di dalam seleksi calon aparatus pendegara ini